Hai 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 sobat BF jumpa lagi ya sekarang kita mau nge-review drama Cina yang berjudul Prince of Tennis drama ini diadaptasi manga dan anime Jepang karya Takeshi Konomi dengan judul yang sama tentunya Prince of Tennis oke tanpa basa-basi lagi yuk kita langsung kupas abis Prince of Tennisnya awal kisah diceritakan di negeri Cina sedang gencar-gencarnya mengolah bibit-bibit petenis muda untuk regenerasi tentu untuk mengharumkan nama negaranya ya dan salah satu bibit muda dalam bertenis bernama Lu Xia yang dimana dia itu adalah anak dari mantan petenis hebat yang bernama Lu Xiang Qian oke di suatu hari Lu Xia hendak bertanding di stadion tenis dan dia menanyakan arah lapangan kepada seorang gadis yang bernama Qi Ying namun Qi Ying menunjukkan arah yang salah pada Lu Xia ketika Qi Ying menyadari bahwa ia memberikan arah yang salah ia pun mencari Lu Xia dan meminta maaf ia juga mengajak Lu Xia untuk membeli minuman setelah itu mereka bertemu dengan Huang Jin dan Maxi Wen Huang Jin yang seorang pengganggu pun mengganggu Lu Xia dan mengajaknya bertanding tenis Lu Xia pun tak gentar dan mereka pun bertanding Qi Ying menonton di bangku pemain dan Maxi Wen menjadi wasitnya di awal pertandingan Huang Jin memperlihatkan kekuatan servisnya tetapi dengan mudah dikembalikan oleh Lu Xia Qi Ying terpana melihat itu dan Maxi Wen malah bertepuk tangan untuk Lu Xia lalu Huang Jin pun menghujani Lu Xia dengan servisnya tetapi sayang Lu Xia dapat mengembalikan bola itu malah Huang Jin yang kelihatan kerepotan mengambil bolanya tibalah mereka bertukar posisi Lu Xia pun servis dengan sangat kencang sampai-sampai Huang Jin hanya bisa melongok menatap bolanya ketika Lu Xia servis kedua kalinya itu membuat Huang Jin pontang panting Lu Xia pun disini dicurangi bola yang seharusnya masuk malah dibilang keluar oleh Huang Jin Lu Xia pun membalas di servis berikutnya ia mengarahkan bolanya berhenti tepat di pinggir bagian dalam garis dan bola itu terus berputar dan meninggalkan jejak yang jelas dan tidak bisa disangkal bola itu masuk karena Lu Xia bermain sangat bagus rakyat Huang Jin pun lepas dari genggaman dan mengenai dahi Lu Xia sampai berdarah Ki Ying yang melihatnya pun sangat khawatir Lu Xia pun memakai servis memuntir untuk membalas Huang Jin dan bolanya sampai mengenai pipi kanan lalu pipi kiri Huang Jin dan sampai pada akhirnya Huang Jin pun menyerah kalah keesokan harinya Lu Xia datang ke sekolah sebagai murid baru di sekolah Yu King ternyata ia sekelas dengan Ki Ying gadis yang ia temui kemarin Lu Xia pun duduk di sebelah Ki Ying seusai sekolah Ki Ying pun mengajak Lu Xia berkeliling sekolah tetapi Lu Xia hanya tertarik tentang lapangan tenis saja dan mereka pun pulang rumah Lu Xia dan Ki Ying ternyata searah tetapi Ki Ying hanya berani berjalan di belakang Lu Xia di tengah perjalanan Lu Xia masuk ke perpustakaan dan tertarik pada buku biografi seorang petenis wanita tibalah hari pertama Lu Xia masuk klub tenis di sekolahnya ia dituduh menumpahkan kola ke baju Huang Jin di ruang ganti dan para senior di klub tenis sekolah pun datang dengan sangat kerennya mereka itu pemain utama di klub tenis ketika para senior berlatih memasukkan bola ke keranjang tanpa disengaja ada bola yang datang ke arah Lu Xia dan dengan tenangnya Lu Xia pun memukul bola itu dan langsung masuk ke keranjang semua yang ada disana pun terpana namun Huang Jin tidak senang dan menganggap Lu Xia sombong dan datanglah kapten tim Mu Xi Yang dan menghukum Lu Xia, Huang Jin dan Maxi Wen setelah selesai hukuman Huang Jin diam-diam menyembunyikan tas raket Lu Xia dan karena masih merasa kesal ia pun mengajak Lu Xia bertanding tenis Lu Xia pun memakai raket tua yang bolong karena raketnya yang disembunyikan Huang Jin pertandingan pun dimulai Lu Xia yang memakai raket tua bolong itu pun tidak dapat mengembalikan servis Huang Jin Lu Xia pun tidak dapat mengontrol bolanya tapi pada suatu saat ia pun dapat mengontrol bola itu dengan baik walau dengan raket tua yang bolong dan akhirnya Lu Xia dengan percaya diri mengembalikan servis Huang Jin sampai Huang Jin pontang-panting kerepotan melayani permainan Lu Xia setelah itu kapten tim senior menyerahkan daftar pemain untuk kualifikasi tenis kepada pelatih dan di dalamnya ada nama Lu Xia sepulang sekolah Qi Jin dan Peng bertemu Lu Xia lagi di perpustakaan dan pada malam harinya ia bertemu dengan bibinya untuk mencari tahu apakah Lu Xia masuk ke dalam daftar pemain untuk kompetisi kualifikasi tetapi bibinya menyarankan untuk berbicara pada Mu Xia kapten tim tenis senior maka keesokan harinya Qi menemui Mu Xia untuk bertanya tapi ia tidak mendapatkan jawaban yang pasti sementara itu Lu Xia bertanding dengan Qi Ayo Chen yang bertubuh sangat tinggi mereka bertemu karena Qi Ayo Chen membantu Mu dan Lu Xia yang sedang diganggu oleh Huang Jin mereka pun bertanding Qi Ayo Chen menyuruh Lu Xia memakai servis memuntir dan di servis pertama Lu Xia memakai servis memuntir sampai rakyat Qi Ayo Chen lepas dari tangannya ketika servis kedua Qi Ayo Chen tidak dapat mengembalikan servis Lu Xia bola malah mengenai kaki kursi servis ketiga Qi Ayo Chen dapat mengembalikan bola Lu Xia , bola mengenai net dan masuk ke area Lu Xia servis keempat mereka bermain imbang Qi Ayo Chen pun terkecoh oleh permainan Lu Xia servis kelima Lu Xia berganti tangan menjadi bermain memakai tangan kiri tapi permainan pun berakhir karena Lu Xia tahu cedera kaki Qi Ayo Chen dan tibalah para senior memperkenalkan pelatih yaitu Qi Na yang tidak lain adalah Bibi Qi Ying ia adalah pelatih tim nasional dan kini melatih di sekolah itu dan di papan pengumuman tertempel daftar pemain kualifikasi untuk kompetisi disana tercantum nama Lu Xia dan Qi Ying pun senang mengetahuinya di babak kualifikasi sesama junior Lu Xia menang mudah dan tibalah ia melawan para senior Lu Xia pun akan bertanding dengan bayang pertandingan pun dimulai di awal pertandingan permainan pun imbang tetapi Lu Xia tidak dapat mengembalikan bola lob bayang lalu Lu Xia pun servis dan kini bayang yang tidak dapat mengembalikan bola lob Lu Xia pertandingan pun berlanjut bola ular bayang pun keluar dan Lu Xia tidak dapat mengembalikannya tetapi ketika permainan berlanjut kembali Lu Xia dapat mengembalikan bola ular bayang tetapi itu taktik bayang untuk menguras tenaga Lu Xia mereka pun jual beli serangan sampai berkeringat dan yang dilihat ular bukannya Lu Xia tetapi bayang sendiri dari jauh pertandingan itu pun dilihat reporter yang bernama Xia dan pelatih Kina kemudian Xia pun ingin meliput Lu Xia beralih ke pertandingan ternyata Lu Xia juga bisa pukulan bola ular seperti bayang semua yang menonton pun terkejut dan bayang pun kalah bayang pun sangat frustasi ia pun pergi dari lapangan setelah itu bayang pun berlatih dengan sangat keras karena ia merasa malu karena telah kalah oleh anak junior seusai pertandingan mu dan Lu Xia pun bertugas membersihkan lapangan disana Lu Xia berkata bahwa ia bermain tenis hanya untuk memberikan pelajaran pada seseorang ketika hendak pulang Ki Ying pun menunggu Lu Xia dan berkata ia membentuk pemandu sorak khusus untuk menyemangatinya dan bertanya tujuan Lu Xia bermain tenis Lu Xia pun menjawab Lu Xia pun menjawab bahwa ia ingin mengalahkan seseorang secara adil setelah kemarin mengalahkan bayang Lu Xia akan bertanding melawan Yan Ziming Yan Ziming adalah seorang yang perfeksionis ia selalu mendata lawannya dan memprediksi semua kemungkinan yang akan terjadi di pertandingan ia juga sangat menjaga makanannya dan selalu membuat jus sehat tibalah pertandingan Lu Xia melawan Yan Ziming di awal pertandingan semua gerakan Lu Xia sudah terbaca oleh Yan Ziming Lu Xia dibuat tak berdaya oleh Yan Ziming semua kemungkinan yang Lu Xia buat sudah ada di dalam data Yan Ziming data Yan Ziming sangat terperinci sampai Lu Xia kalah 40-0 penonton di luar pertandingan pun dengan serius memperhatikan permainan mereka Qi Ying pun mulai khawatir dan reporter SA pun ikut menonton pertandingan itu tapi Lu Xia pantang menyerah ia pun menggunakan langkah split ia pun bermain di luar kebiasaannya untuk membuyarkan data yang dimiliki Yan Ziming dan usaha Lu Xia pun membuahkan hasil ia berhasil mendapatkan nilai karena Lu Xia menggunakan langkah split dengan baik akhirnya reporter SA pun tahu bahwa Lu Xia adalah anak dari mantan petenis hebat Lu Xia Qian Lu Xia pun dengan pasti menyusul skor yang dimiliki Yan Ziming dan Lu Xia pun mengganti tangannya dan memakai servis memuntir Yan Ziming pun dibuat bingung dan tidak berhasil mengembalikan bola Lu Xia pemandu sorak pun bersorak ramai dan pada akhirnya Lu Xia pun menang dan Yan Ziming pun menulis datanya kembali di buku kemudian kapten tim Mu Xia meminta Yan Ziming membantunya untuk mendata segala kemungkinan dalam pertandingan antar sekolah nanti oke akhirnya pelatih Kina pun mengabsen para pemain utama ada Mu Xia, Chi Dayong, Tang Zheile, He Hyang Long, Zhang Baiyang, Zhou Zi, Hiao Chen dan terakhir Lu Xia dan Lu Xia adalah satu-satunya pemain junior yang bisa masuk tim utama berita Lu Xia menjadi pemain utama pun sampai ke telinga ayahnya ia pun mempersiapkan makanan spesial untuk Lu Xia sesampainya di rumah Lu Xia pun mengatakan bahwa ia masuk di tim utama keesokan harinya Lu Xia diajak Mu temannya untuk mengajarinya bermain tenis di lapangan tenis milik ayahnya di sana mereka bertemu dengan seorang pria arogan yang selalu memarahi ayahmu Lu Xia pun memberikan pelajaran pada pria itu sampai terengah-engah di lantai lalu Qi Ying dan temannya datang membawa makanan yang Qi Ying masak sendiri dan ketika Lu Xia mengangguk ketika ditanya tentang rasa masakan itu Qi Ying pun tersenyum bahagia dalam perjalanan pulang Qi Ying memberikan seragam pemain utama pada Lu Xia Qi Ying pun sempat sedih ketika menyangka Lu Xia tidak mau memakai seragam itu di depannya tetapi tiba-tiba Lu Xia memakai seragam itu hati Qi Ying pun sangat bahagia sementara itu Qi Ying dan teman Lu Xia tidak sengaja menabrak ayah Lu Xia tetapi mereka pun akhirnya berteman karena selera musik mereka yang sama di lain hari Lu Xia dan temannya Qi Yuchen hendak bermain tenis di lapangan terdekat mereka pun bertemu dengan petenis SMA Yu Hang disitu Lu Xia dan Qi Yuchen dipermalukan ternyata Lu Xia dan Qi Yuchen hanya bisa bermain tunggal sedangkan dalam permainan ganda mereka seperti bayi dan tidak terorganisir akhirnya mereka pun sangat malu apalagi di depan cewek yang Qi Yuchen taksir yaitu King Zi teman sekelasnya ketika SMP mulai hari itu Lu Xia dan Qi Yuchen bertekad untuk bermain ganda mereka pun berguru pada teman seniornya yang dijuluki pasangan emas yaitu Chi Da Yong dan Tang Jin Lee Lu Xia dan Qi Yuchen diikat seutas tali yang menghubungkan mereka berdua dan ketika memukul bola mereka terbelit oleh tali tersebut dan akhirnya selalu jatuh ke lantai melihat itu pasangan emas pun memberikan contoh ajaib mereka sama sekali tidak terganggu oleh tali yang mengikat mereka dan memberikan tips yaitu harus saling berkoordinasi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? nantikan kompetisi antar sekolah yang akan diikuti oleh Lu Xia hanya di bincang film ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati